Halo teman-teman bikers, kali ini bersama Bro Lutfi dari AS Bintang Motor Cipitung disini kami akan tunjukkan bagaimana proses pemasangan paket Touring 3 untuk Honda PCX150 di video ini saya dubbing karena suara di bengkel sangatlah berisik ya jadi mohon dimalumin karena kalau ini tetap saya menggunakan video aslinya maka akan seperti ini kemarinan saya Lutfi, hari ini kita akan mebedah Honda PCX150 nah gimana berisik sekali kan baik oke kita lanjut aja disini kami akan melakukan pembongkaran mesin Honda PCX150 yang sudah dipasang Jukern 5 dual band dan sekarang akan dicoba menggunakan paket Touring 3 nah di paket Touring 3 ini ada beberapa komponen yang akan dilakukan penggantian diantaranya adalah blok silinder yang terbuat dari forged keramik kemudian piston forged yang berdiameter 63 mm lalu selanjutnya ada camshaft ya nocon us disini durasinya adalah sekitar 245 inax nya kemudian untuk overlap nya di angka 24 lalu disini juga sudah dikasih packing nya ya untuk blok silinder nanti lalu berikutnya ada juga injektor racing BRT yang udah sepaket juga dan terakhir adalah bonus berupa busi iridium merk Bos ya oke langsung saja kita lakukan proses pembongkaran dan pemasangan daripada paket Touring 3 ini ya selamat menyaksikan ya langkah pertama adalah proses pembongkaran cover bodi belakang dulu ya jadi kita akan copot bagian belakang bodi motor ini karena untuk melepas mesin kita perlu membongkar semua bodi yang nempel di bagian belakang motor PCX kemudian lepas kenalpot nya nah untuk pembongkaran blok piston ini kita harus melepas mesin dari rangka untuk mempermudah proses pemasangan selanjutnya kita akan coba lepaskan komponen-komponen yang berkaitan dengan bagian radiator khususnya komponen yang menempel di bagian head cylinder agar nanti kita bisa menarik head cylinder ini keluar dari blok cylinder nya nah ini yang harus kita lepaskan oke selanjutnya sebelum melepas head cylinder nya keluar kita kendorkan terlebih dahulu lifter tensioner yang nempel di blok cylinder supaya kita bisa melepas rantai mesinnya lalu kendorkan 4 baut blok cylinder ini angkat head cylinder nya nah kemudian selanjutnya adalah melepas blok cylinder oke langkah berikutnya adalah melepas piston dari stang nya ya piston sudah terlepas step berikutnya adalah memasang piston baru merek BRT tadi yang berdiameter 63mm lakukan pemasangan secara hati-hati karena disini ada pemasangan clip pin pengunci paint piston jadi anda harus ekstra hati-hati ya piston sudah terpasang dengan baik selanjutnya adalah proses pemasangan blok cylinder nah sebelum blok cylinder terpasang kita mesti masukin terlebih dahulu packing blok cylinder yang di bagian bawah nah setelah packing terpasang dengan rapi kita akan coba masukkan blok baru dari BRT tadi blok ini berbahan ceramic jadi dari tampilannya akan terlihat sangat mulus dan cenderung berwarna agak keputihan dan blok ceramic ini memiliki keunggulan lebih cepat melepaskan panas sehingga mesin akan lebih cepat dingin pemasangan piston disini mesti lebih hati-hati karena kondisi piston kemudian bloknya lalu ringnya semuanya dalam kondisi baru jadi harap diperhatikan proses pemasangannya agar lebih hati-hati dan presisi nah setelah blok ini sudah terpasang dengan baik coba lakukan pemeriksaan dengan memutar atau menggerakkan piston ke bawah dan ke atas dan pastikan piston tersebut bergerak dengan lancar kemudian packing tengah kita pasangkan di bloknya dan dilanjutkan dengan memasang bagian head silindernya nah head silindernya sudah terpasang dengan rapi namun saat ini tidak perlu dikencangkan lebih dahulu karena selanjutnya kita akan melakukan pemasangan noken as noken as yang akan kita pasang ini adalah noken as seri T1 dengan durasi 245 dan overlappingnya di 24 nah untuk memudahkan pemasangan noken as ini anda disarankan untuk melepas terlebih dahulu rocker armnya supaya mudah untuk dimasukkan ke dalam head silinder ini ya oke noken as kita kencangkan bautnya selanjutnya kita pasang rocker arm dan tidak lupa lakukan sekalian penyetelan clapnya dimana untuk clap in berukuran 0,10 mm dan clap X nya 0,24 nah setelah proses penyetelan clap selesai kita tutup head silindernya dan kita kencangkan baut-baut head silindernya ya oke beres lalu kita tutup bagian atas head silindernya ini dengan rapat kita pasangkan baut-bautnya oke proses pemasangan blok piston kemudian noken as telah beres ya sebelum dilanjutkan melakukan pengecekan kembali terhadap semua komponen-komponen yang tadi sudah dipasang jangan sampai ada spare part yang ketinggalan ya nah proses bagian mesin tadi telah beres dilakukan dan sekarang mekanik telah mulai merakit kembali bagian mesin ke bagian rangka selanjutnya adalah proses pengujian pada bagian komponen mesin yang tadi sudah kita pasang untuk memastikan bahwa semua telah terpasang dengan baik langkah berikutnya adalah proses setting juken disini juken yang dipakai adalah juken 5 dual band jadi setelah kita melakukan modifikasi bagian mesin kita wajib melakukan setting ulang terhadap juken yang sudah terpasang karena kapasitas mesin yang tadinya 150 cc sekarang setelah kita ganti blok ukuran 63 berubah menjadi 180 cc jadi kita harus ubah settingan jukennya setting yang dilakukan diantaranya adalah merubah debit bahan bakar yang masuk ke silinder karena tadi menggunakan injektor yang lebih besar kemudian juga setting mappingnya harus disesuaikan lagi dengan cc yang lebih besar sehingga diharapkan dengan settingan yang lebih pas maka pembakaran di mesin akan lebih sempurna dan tentunya dengan pembakaran yang sempurna tenaga yang dihasilkan motor pun akan bertambah lebih besar oke teman-teman bikers itulah tadi proses pemasangan paket burup Honda PCX150 dengan paket touring 3 dari PRT dari data yang kami dapatkan menggunakan dino test tenaga yang dihasilkan setelah diburup menjadi 180 cc ada kenaikan sebesar 4-5 hp dan kenaikan ini cukup signifikan dan sangat berasa sekali apabila dicoba dikendarai harian nah buat teman-teman semuanya khususnya pengguna PCX dimanapun anda berada jika anda ingin mendapatkan paket seperti di dalam video ini maka kami tunggu kunjungannya di bengkel bintang motor dan supaya tidak ketinggalan informasi tetap terus stay tune di channel PRT Bintang Motor semoga video ini bermanfaat dan terima kasih atas kunjungannya sampai jumpa selamat menikmati terima kasih atas kunjungannya